Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku, saat ini saya sedang menyambangi tanaman jagung saya Yang sudah berusia 34 hari Jagung ini varitas BC 18 Dan sudah saya pupuk 2 kali Yang pertama di usia 13 hari Dan yang kedua 31 hari Semuanya saya lakukan dengan pupuk cair Yaitu pupuk tetes tebu Amina Ini sudah kelihatan Subur-subur teman-teman Tanaman jagungnya Ini varitas BC 18 Kemarin saya melakukan penyeprayan Penyeprayan insektisida Karena ini sudah banyak yang rawok daunnya dan pupusnya ini sudah daulatnya Jadi kemarin saya semprot dengan herbicida Insektisida Bukan herbicida Insektisida Sapporo Dan besok rencananya mau saya semprot gulma ini yang tengah ini teman-teman Pakai herbicida kontak Karena rumputnya sangat tebal seperti ini teman-teman Bagian tengahnya Bagian gulutannya ini Mau saya semprot lagi Kalau yang bagian paritnya ini Bagian kalenanya ini sudah Waktu mau dipupuk kemarin Sudah saya lakukan penyeprayan Ini rumputnya sudah mati Seperti ini kondisinya teman-teman Tanaman saya Usia 34 hari ini Ini yang pupuan kemarin belum merasuk teman-teman Baru dua hari ini Ini seluas hampir Dua hektare Sama yang Itu yang sudah jantan itu Kalau yang sudah jantan ini Varietas NK perkasa teman-teman Nah kalau yang ini NK perkasa Ini saya pupuk Satu kali cair Saya pupuk tabur satu kali Jadi dua kali pemupukan Ini jagungnya seperti ini Ini usianya 64 hari Alhamdulillah ini jantannya juga besar-besar Kalau sekarang ini Nggak berani pakai pupuk banyak-banyak Teman-teman Soalnya Harganya mahal pupuknya Dan jagungnya harganya murah Kalau sudah panen Jadi Pupuknya dikurangi Saya ganti dengan amina Kalau dulu saya nggak pernah pakai amina Semua pakai Pupuk tabur Sekarang harganya mahal Jadi saya ganti dengan Pupuk tetes tebu Alhamdulillah Seperti ini Tanaman saya Karitas NK NK perkasa Sekarang Ini jagung Harganya mahal Kalau sudah panen Jualnya murah Begini teman-teman Masuk ke dalam Alhamdulillah Ini sangat rapat sekali teman-teman Seperti ini Kondisinya Di dalam Sekian dulu teman-teman ya Jangan lupa Hukum channel DMSCanti Dengan cara Like, komen, dan subscribe Terima kasih Semoga videonya bermanfaat Dan tunggu video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like